Halo semuanya balik lagi bersama aku di channel Henry Gamers temen-temennya Oke jadi di video kali ini temen-temen haduh beberapa hari ini gua dapet komentar dari temen-temen bahwa Bang 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 power koi update lagi Bang ha update lagi gua penasaran salah ya teman-teman jadi pada tanggal 21 ya hari ini temen-temen ya atau kemarin ini ya lebih tepatnya itu tanggal ini ya tanggal 16 Januari temen-temen ya tanggal 16 Januari itu gua sebenarnya udah dapet kabar beberapa hari ya temen-temen bambang power koi hadir lagi loh Bang ha hadir lagi gua kaget kan gitu kan hadir lagi yang bener aja gitu kan porku terakhir kali itu gua bahas itu dia nggak upload upload kan nggak update-update gitu tiba-tiba upload lagi nih ini ya gua bersyukur banget ya power koi udah kembali lagi temen-temen nah disini dia bilang di tanggal 16 itu ya temen-temen kabarnya kayak gini jadi lama tidak berjumpa growth grow lancas dan dalam ujian guys Nah jadi lagi diuji ya jadi tahap uji guys ya Nah jadi masih banyak eh bak-baknya jadi lagi masih dicari bak-baknya itu ya temen-temen ya memang the book masih masih rilis gitu ya Nah terus untuk Hai memotivasi jari deh ya gila motivasinya kerja release yang penting dan yang penting rilis ya bener sih ya ya rilis ya rilis ya yang penting rilis ya auto-collect auto ini enggak enggak nemu-nemu ya enggak demu-nemu maksudnya ya enggak 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 perlu ya oke yang penting yang penting rilis ya penting rilis bener banget bang bang pwk ini kadang wah mantap banget motivasinya ya yang penting rilis ya penting yang penting rilis nanya yang gue seneng banget nah oke disini seduh eh seru banget ya disini ya ah keren sih dan tiba-tiba dua hari kemudian eh enggak deng tiga hari kemudian bang genta mengasih tauin bahwa ya growtopia update teman-teman ya ke versi 4.4.7 teman-teman ya jadi update lagi versinya siap update versi siap nah jadi setelah update itu di tanggal 19 ya dua hari kemudian bahwa ke hadir dan mengasih ketahui nih ya teman-teman bahwa sabar ya guys gitu ya autofarm akan ku fixin secepatnya tolong atau tidak menggunakannya lebih dahulu ya bener sih ya jangan digunain guys ya auto-collect auto-drop auto-farm make dan sebagainya ya oke sebenarnya punya cuman dua guys tapi merambat ke semua fitur tuh guys ya jadi yang tadinya cuma satu doang jadi bisa merembet ke yang lainnya ya kasihan juga ya udah lama jadi tolong guys ya sabar tapi ingatnya motivasinya Bang Bang Peku ya apa release yang penting rilis yang penting rilis oke yang penting rilis yang penting rilis karena banyak banget ya nanyain bang bang kapan rilis kapan rilis gitu ya udah dirilisin deh sama Bang power ke nah kita balik ke growlis ya teman Apakah bener dirilis sama Bang power kui Oke di sini kalau kita lihat apa namanya balik flashback kita ke tahun 2023 bahwa growl launcher itu waktu itu pernah update temen-temennya di awal tahun juga terus tiba-tiba menghilang setelah sekian lama menunggu subscriber gua menunggu itu Bang Peku mana nih Bang Peku update lah di Bang Peku ini Bang Peku update langsung ya nih yang terakhir itu yang pas gua bahas itu kan yang tanggal Juni ya tanggal 22 Juni itu kan katanya gini nih growl launcher sedang di Rebuil nah lihat beritanya di proses Rebuil nih yang ini ya teman-teman ya nah jadi lagi sedang proses teman-teman terus di tanggal 18 adik-adik ya kita mendapatkan apa ya mendapatkan sebuah berita yang sangat enak banget ya yaitu dari Peku nya secara langsung jadi katanya eh hanya berjalan aplikasi growl launcher nya itu hanya berjalan di versi Android 5 7 9 dan 11 kalau selebihnya kemungkinan masih crash teman-teman kayak Android 13 ya mungkin keras jadi jangkir aja HPnya biar ke versi 11 kayak gitu juga kan saja ya ntar kalian rusak ya Oke dah kita scroll ke bawah ya terus perlu waktu ya bener sih perlu waktu ya dan itu banyak banget guys nah ini book Android 10-nya ya jadi banyak banget banget sih yang di fixin nah tapi di sini adik-adik ya nih ya udah di udah di upload ya teman-teman udah di update ya nih support gerotopia versi 4.45 mantap nah ini yang tanggal bapak ya kemarinnya ini di tanggal ini kan tanggal 18 ya sekarang kita balik lagi ke tanggal berapa Iya hari ini temen-temennya tanggal 21 nah di 21 kita dapat berita bahwa ya update lagi ya teman-teman nah ini lagi update jadi ya update-nya itu bakal di fixin semua seluruh device kayaknya ya jadi launcher crash-nya di fixin sama Bang power koi dan banyaklah yang bakal di fixin ya teman-teman ya Wah ini keren sih Bang Bang power kuih mantap jadi nah ini yang dia bilang kayak gini ya kata Bang power kaya hari ini ya jadi versi 6.03 itu release-nya di cancel karena ada critical bug ya jadi ya mohonnya bersabar ya teman-teman ya mohon yang bersahabat tapi yang penting apa yang penting release ya walaupun ada bug tetap release guys ya yang penting apa penting release ya release yang penting release ya Waduh mantap lah bang power kuih oke ya beginilah teman-teman kalau kalian mau pengen lihat tentang power kuih sebenarnya di akun yang satunya itu aku nggak bisa masuk ke power kuih karena di band ya jadi aku pakai akun sama rancu tapi enggak apa-apa ah itu kasus selama buat apa gua ungkit lagi ya teman-teman jadi intinya ya Bang power kuih tetap update ya teman-teman walaupun ya satu tahun kemudian teman-teman ya enggak apa-apa ya satu tahunnya semoga semoga aja semakin rutin Oke ya gua mau cuman bilang pamit dulu dan see you the next time kita di video berikutnya teman-teman bye bye